Cara merawat mobil Matic CVT supaya sehat dan panjang umur Punya mobil adalah impian semua orang. Bila sudah memiliki kendaraan roda 4 ini, ada baiknya dilakukan perawatan agar tetap awet dan prima meski digunakan dalam jangka waktu lama. Mengutip laman Allianz Co., ID mobil merupakan durable goods, alias benda yang memiliki manfaat selama periode waktu yang panjang. Namun biasanya, mobil Matic lebih berumur pendek dibanding mobil manual. Agar ia bisa tetap optimal dalam jangka waktu yang lama, perawatan mobil Matic harus dilakukan supaya kondisinya tetap prima. Agar tetap sehat dan prima, simak cara merawat mobil secara berkala. 1. Menggunakan bahan bakar yang sesuai Beli bahan bakar sesuai dengan yang dibutuhkan mesin mobil. Mobil keluaran terbaru menggunakan mesin yang menuntut penggunaan bahan bakar dengan kadar oktan tertentu. Seperti, mobil-mobil bermesin turbo yang menuntut bahan bakar dengan kadar oktan 92. Cek buku manual mobil agar dapat mengetahui spesifikasi bahan bakal yang dibutuhkan mesin. 2. Mengganti oli secara berkala Oli dan komponen penyaringnya harus diganti secara berkala untuk menjaga keawetan mesin. Tidak cuma meredam gesekan antar komponen mesin, oli juga mendinginkan mesin. Pelumas akan membersihkan kotoran dan mencegah karat pada mesin mobil. Oli harus diganti karena cairan ini terekspos ke kotoran serta karat. 3. Lakukan penggantian oli dan saringannya sebelum indikator tanda oli perlu diganti menyala. Ikuti rekomendasi waktu penggantian oli yang dimuat dalam buku manual. Produsen mobil akan menganjurkan penggantian oli berdasarkan dua acuan, yaitu jarak tempuh atau waktu pemakaian mesin. Misal, oli disarankan diganti pada saat odometer menunjukkan 10.000 km, atau masa setahun pemakaian. Maka ganti oli jika salah satu dari rekomendasi itu tercapai. 3. Mengecek dan mengganti aki secara berkala. Bagi mobil dengan mesin bahan bakar, aki merupakan sumber listrik. Aki ini yang memantikan api untuk dibakar oleh bensin. Hasil pembakaran yang dimampatkan ini, yang akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan mobil. Peran penting aki lainnya adalah menyimpan listrik yang dipakai oleh berbagai komponen elektrik yang ada di mobil. Ambil contoh lampu yang ada di interior, audio sistem hingga perangkat elektrik untuk menutup dan membuka pintu dan jendela secara otomatis. Aki memiliki kapasitas yang terbatas. Kemampuannya untuk menyimpan listrik akan berkurang sejalan dengan masa pakai. Biasanya, aki mobil harus diganti setelah dipakai selama 2-3 tahun. 4. Memeriksa kelayakan ban Ban berperan memastikan mobil bergerak dan bermanufar dengan stabil. Jika kondisi ban tidak oke, gerak mobil bisa tidak terkendali. Kondisi ban tidak baik bisa menyebabkan bahaya. Tekanan angin yang tidak sesuai akan membuat ban kehilangan daya cengkeram. Ban juga bisa robek akibat tekanan yang tidak sesuai. Sebagian mobil zaman sekarang memiliki indikator tekanan angin yang ada di ban. Namun bila tidak, lakukan pengecekan secara visual. Ban yang tekanan anginnya kurang akan lebih mudah terlihat. Untuk memastikan ban tekanannya tidak berlebih, gunakan alat pengukur.